Intro Hari ini aku ngobrol dengan Zaldi Content Creator, Streamer, Monster Hunter Dan belakangan ini dia lagi fokus Buat mainin League of Legends di TikTok Aku jadi penasaran gimana pengalaman dia Selama ngembangin TikTok Terus juga ternyata dia jadi kebuka Berbagai macam pengalaman Menjadi caster di event-event mobile Let's go Zaldot, temanku Halo Selamat pagi Pagi lagi hari Minggu Zald, thank you ya Zald ya Ya, selamat menikmati Tahun lalu itu aku perdosa sama Zaldot Gara-gara kita udah bikin gini-ginian Aku lupa nyalain sound dari mic-nya Iya Udah ngomong sejauh Sejam lunggu Sudah ngomong-ngomong Eh ternyata Sejam lebih lagi cerita udah seru Dari si Zaldot beli Apa beli PSP waktu itu ya ceritanya ya Main-main Freedom Unite, main portable 3 Awal ini merasakan dunia monster hunter Terus aku lihat Mungkin biar gak ngulang-ngulang cerita yang kemarin Paling aku penasaran gini Zaldot Kalau ngulang pun gak apa-apa, aku juga lupa Boleh, nantilah pas kita sambil ngomongin monster hunter wild juga Tapi aku penasaran pertama kali Lu pindahin stream lu ke TikTok Jal Ada yang bisa di-share gak ceritanya? Pindah ke TikTok nih Oke Yang gue share tuh gini bang Kenapa gue pindah ke TikTok? Gue kan tadinya anti malah sama TikTok Oke Karena? Karena ya mungkin kan gue message-nya mikir Ah kontennya joget gitu loh Iya Tapi kan Belum melihat ada live stream Paling Ada live stream Tapi cuma kayak sampingan gitu loh Kayak Gak se-full Youtube Ternyata pas Saat gue Terjun Full Bahkan hampir full lah Ke Tim MOBA kan Semenjak gue Semenjak konten-konten MHRise Udah habis Udah Gue kan Lebih banyak main ke MOBA Itu gue liat tuh TikTok tuh kayak rame Untuk konten MOBA Oh Lebih cepet dapet ini ya Audiencenya ya Berarti ya Cepet bang Rame-nya nih Rame yang live stream juga Atau Temen mabar jadi Jadi Iya Dua-duanya Oke Dua-duanya Oke Nah Yang 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 gue bikin tertarik tuh Ini Ya kan game Kan game yang gue mainin tuh kan MOBA nya Leads of Legends Wild Rift Jadi Leads of Legends versi HP Oke Wild Rift Itu kan Di Indonesia kan Sekarang udah sepi ya Bisa dibilang Lumayan sepi lah Iya lagi Apalagi Ini kan Udah pada Geser MLBB Ke HOK Gitu-gitu kan Dan lo masih main L L tuh lumayan berani tuh Sebelumnya Sebelum HOK juga TikTok kan sensitif juga tuh Jal Untuk Wild Rift Kena gak Jal? Atau dia gimana tuh? Kalau sensitif Lebih ke viewernya Ngomong apa aja Gitu Ngelakuin apa Gitu Kalau Kalau Udah sering ke band gak? Sering Gue hampir 7 kali Waktu itu masih ingat gak? Gara-gara apa-apa aja Aku emang denger-denger Sensitive nya agak beda Emang disana Masih Pertama itu Yang Gue 3 kali di band Gara-gara? 3 kali di band Gara-gara Kan gue Bener-bener yang migrasi Banget tuh Jadi Tampilan layout nya kan Gue copy banget tuh Tampilan layout Youtube gue sama Si TikTok Nah Waktu itu kan gue Berkerjasama Ada salah satu Content Creator Oke Dia itu Kerjasama dengan Pihak ketiga Untuk pembelian ini Top up Oh I see Oke Nah jadi Gue dibantu share Eh Zal Mau dibantu share gak? Gini-gini-gini Terhadap persenal nya Gitu-gitu Itu ya Afiliasi lah Jadinya kan Afiliasi disitu Tidak boleh ternyata Oh Gak boleh Karena dia kayaknya Oh aku tau Dia ngejaga Biar marketnya tuh Pake punya dia Jangan bawa yang lain Wah Sampai kesitu ya Terus? Ya kalau di band Sisanya Lebih ke verbal Aduh Gila juga ya Sensitive juga ya Sensitive Cuma ada yang lucunya Sekarang gue formal Gak di band-band lagi Lah Jadi gini Jadi ada yang bilang Itu polisi tiktok Ada polisi tiktoknya Suka ngepantau Jadi Untuk pemain baru Pemain-pemain baru ya Itu polisinya tuh Bakal ngeliling terus Oh Kalau misalnya abang mendoin Abang aman lah Abang kan gak mungkin lah Bahasa-bahasa kasar tuh Aman udah Pertama sih aku emang Gak terbiasa Aja sih ya Oh Cuman ini bang Yang serunya tiktok Yang sebenernya ada Faktor besar Kenapa gue tiktok itu Ini bang Gue suka fitur Dimana ada orang Datang Itu terlihat Siapa yang datang Iya Ini join it Gitu kan Iya Walaupun Aku sempet penasaran tuh Kita kan kalau Scrolling di Apa di Apa ya Di bagian live itu kan Scrolling itu kan gampang ya Jadi orang kayak Singgah Habis itu mungkin Tiga detik bisa udah Hilang aja gitu Bisa Iya singgah Iya itu pasti Cuman kayak Kalau kita sebagai Konting character yang Apalagi yang Aktif dengan Chatnya itu Pasti kalau kita sebut Namanya Itu pasti Kemungkinan nyantol Ada itu Iya lagi Udah kebentuk itu Penontonnya berarti itu Sama ini kan Kayak Account udah di Apa ya Kayak di asosiasikan Ke Tema game nya Kalau diubah Pasti agak Susah nanti itu Gue coba bang Coba hokas Kali bang Gak ada yang nonton Aku lihat ada Ini juga Voice impression Gitu kan Iya Itu kemarin Ikut lomba bang Jadi Hoka tuh Ikut lomba Yang dia Karena 17an Yang menang tuh 240 juta Yang menang Aku kemarin mau ikut Tapi lupa Tanggal berapa itu Aku sempet ikut ya Assassin Creed Oh ada Assassin Creed Iya waktu itu Assassin Creed Shadow sempet bikin Ini kan Kayak Sayembara Voice Actor gitu kan Seperti ikut Seru-seruan Tapi Bulan lalu Kalau gak salah Oh ada Yang Assassin Creed Yang ada kulit gelapnya Itu gak sih Yoi Bukan ya Iya yang itu Controversi Banyak itu Kontroversi Oke Terus Tadi Di off game Kita sempet ngomongin Lu Kayak join sama esport Kemudian Jadi caster Bisa di share gak tuh Gimana tuh Itu seru sih Jadi Gimana ya bang Sampai situ kan Gue harus mencintai Game nya kan Yoi Ini Kebuka jalannya Dari tiktok juga Atau gimana Sebelum tiktok Oke Jadi Kan gue ini Waktu gue terjun ke Leads of Legends Indonesia yang PC Itu Gue join tuh Salah satu content creator Yang menurut gue Di komunitas itu Itu Aman lah Kayak Masuk lah Frekuensi sama gue Oke Nah itu juga Dia menampung orang-orang Yang Bisa dibilang Dia di Dunia Leads of Legends Inilah Berdampak lah Oke Jadi Disitu juga Dia bantu Share-share juga Gue live Kalau gue live Tapi khusus Leads of Legends Iya Di notice sama satu orang Satu orang ini Jadi Apa ditanya Asik Lu live banget Tanya Oh thank you banget Lu bisa jadi caster gak Banget ya Langsung Langsung ditembak aja tuh Ditembak Gak langsung aja Pokoknya Itu gue nyebut intinya lah Iya Pertama nongkrong dulu sama dia Nongkrong biasa Oke Nongkrong-nongkrong Rupanya dia Manager lah disitu Manager di esport ini Oke Gue coba Caster lah Langsung Gue langsung mikir Iya juga ya Daripada gue Maksudnya Mengincar Menjadi atlet kan Waktu itu Maksudnya ada lah Kepikiran atlet Mending gue caster Karena kan atlet Lebih Balik lagi ke umur kan Pasti Dan atlet esport kan Juga pendek Rentang Ini ya kan Masa aktifnya kan Iya Dan di Indonesia Lebih kacau lagi Spesifik game nya Gak bisa Kayak LOL Sudah susah Iya lagi Ya melihat Gemturan HOK Sekarang Kalau mau maju di LOL Kan Juga HOK kan gue main juga Bang di Youtube Makanya kenapa Oh di Youtube taruhnya Taruh di Youtube Cuma lu pelatiin live gue HOK Terus Karena itu Ngangkat sih itu Kalau gue bilang Iya Makanya kalau gue Viewer di TikTok Bilang bener HOK kan main Cuma gak live disini Di TikTok Eh di Youtube Nih ada deskripsinya Lumayan kan bisa convert kan Penonton dari TikTok Ke Youtube kan Iya Dan gue baru di Youtube Coba konsistensi lagi tuh Bener HOK kan terus tuh Ini dampak Bang ritmanya Bahkan gue live tuh Tiba-tiba Dikasih 10 viewer Tiba-tiba Biasanya kalau aku live Berseran Ada satu dulu Langsung 10 Langsung 10 Langsung 10 Iya Makanya Disitulah Langsung Bisa caster gak Gue latihan Oke Latihan Caster tuh gimana sih Jadi Caster tuh yang gue Kalau Pandangan gue ya Caster tuh yang penting Waktu dia Waktu udah Mau buat lagi Class tuh Nah disitu harus Menjelaskan deskripsinya Secara cepat Oh iya lagi Aku pengalaman Di Yang begitu-begitu kan Emang gak ada sama sekali Ngertinya soal Caster-caster tuh Cuma dulu Jaman-jaman Youtube nya Dulu ada tuh Kalau gak salah Coki Muslim Jadi casternya Yang acara Dota Iya waktu itu Kalau itu Kelihatan banget Itu caster Lebih for fun Iya betul Karena kan ada yang Profesionalnya satu Jadi ngerti-ngertinya Aku orang gak caster Kayak gitu Kalau umumnya Emang kayak gitu Atau gimana Gak Gak umumnya tuh Lebih ke Teknis ya Jatuh cinta Jatuh cinta menjadi caster Gara-gara ngeliat Gue paling sering ya Nonton turnamen LOL nya dunia Ya PC ya Itu kan Itu menurut gue Untuk MOBA eSports Dia paling niat lah Super niat Itu ada Wah Itu bener-bener Gimana ya Keren banget lah Dengan suara dia Dengan deskripsi Apa yang terjadi Gini-gini Jadi caster tuh ada dua Untuk MOBA Oke Caster tuh ada Ada caster sama co-caster Oh iya Kayaknya susah juga Kalau sendiri kan Susah Susah Bener Gue susah Bahkan di MLBB Itu tiga Tapi kalau yang Profesionalnya dua Yang satu tuh yang Dimana Momen lagi Class Itu yang Si leader Apa Ketuanya Main caster lah Sebetulnya Sebelah yang analisa I see Lebih kayak analisa Gila kalian Memang Ternyata nge-case tuh Ada peran ya Keren bang Makanya gue Gak sekadar orang Ngomen-ngomenin doang Enggak Jadi gue Sebenernya caster tuh Kayak Wah ini tingkat Apa ya Kayak gue ngerasain Oh jadi Ini tuh sebagai Tingkat Sebagai analisa Olahragan Dunia Profesional Itu di caster gitu Iya Gue tau kan caster tuh Kayak Contoh lah Gue tuh Tau caster dari zaman MotoGP Iya kan Dari MotoGP bola Cuman kan mereka Tenang kan Untuk nunggu Momban nya juga lama Kalau di MotoGP itu Si bapak-bapak itu Baru semangat Dah lap-lap terakhir tuh Iya Itu pun lama kan Sedangkan Boba Boba itu kan Momban nya pas lagi Perang Iya kan Tiap kan interaksinya kan Dalam Berapa jam tuh kan Bisa berapa kali kan Soalnya kan Iya Bahkan Bukan berapa jam Paling ya Satu ini Paling lama tuh 42 menit lah Iya kan Kalau Dota ya Dota bisa Bayanginnya aku Dota tadi Kalau Dota kan Panjang kan Kalau Dota tuh Gila Kenapa Itu juga Kenapa Gue lebih ke Prevent LOL Gue lupa Anak Dota banget Aku bisa ngeliat sih Kalau larinya ke LOL Pasti kan untuk mengobati Feeling Dota nya kan Tapi pengen masih ada Apa ya Yang lebih complicated juga Tapi gak terlalu sesimpel Yang lain Kalau gue Pindahnya lebih ke Ini Art Art nya Art nya Kan gue memang Mempestikan game sama Gue kan Memang Di rana-rana Desain kan Jadi Balik lagi ke art nya Dulu kan gue main Dota ya Wah seru nih Dota 1 Tiba-tiba Kedua nih Jadi lebih HD atau 3D kan Lebih bagus Gue tuh disitu Mainnya fun Jadi gak tau Rolls atau segala macam Jadi taunya Cuman support Madlander Begitulah Cuman lama-kelamaan Kok bosan ya Ngeliat art nya Terlalu Terlalu Kartunis Kartun Apa ya Middle Art Amerika Banget Iya betul Tiba-tiba Gue ngelirik LOL Kok LOL Tiba-tiba Dulu tuh LOL Tuh kayak Dota 1 Kayak belum Masih Kaku Tiba-tiba 2014 Rework everything Kayak Kok asik ya Iya dia bikin Trailernya Juga niat Itu kan Kengenalan karakter LOL tuh Menang di promosi Bang Promosinya Bagus Banyak Iya Makanya disitu Banyak yang coba Sekarang kan Malah Menurut gue Bisa dibilang Peminatnya Lebih banyak Kayak LOL Dibanding Dota Sekarang Untuk dunia ya Iya Makanya Karena promosinya Bagus dia Bahkan dia Kolaborasi Yang Tidak terduga Dia pokoknya Promosinya Di gila-gila Makanya gue Pindah ke LOL Ternyata Dan Gue sebagai Sebagai gamer Jadi kan gak Ngeliat akspek ini Game nya Rameto Atau gak Lebih ke Ngeliat art nya Lore nya Iya Terus Sistem game nya Itu LOL tuh Udah setara Dengan emang Monster Hunter Menurut gue Kayak Gue ada dua game Yang gue suka Di Secara lore Secara sistem Secara art Dibikirin juga sih Sama mereka ya Terus Apa Kalau nge-cash Udah Udah pernah jalan event lah ya Udah sering lah Oh kita lanjut lagi ya Pengalaman pertama lu Akhirnya nge-cash Zal Akhirnya gue Dicoba tuh Waktu gue bisa Wild Rift Oke Hanya bisa Wild Rift Untuk PC Itu udah Betar-betar Susah banget Di Indonesia Oke Karena udah game Udah lama Terus Kayaknya Pihak-pihak E-sport Indonesia Itu gue dari LOL tuh Udah Susah deh Karena memang susah Udah susah banget Mereka kan pasti Harus mikirin market kan Iya Terus untuk Reach out Untuk sampai Ajang internasional Udah Gila Udah mahal Kayaknya Oke Begitu Ya udah Langsung Kebetulan Waktu itu Wild Rift Masih Hangan-hangan Jadi Starluck ini E-sport ini Masih hangat-hangat Ya cobalah gue Caster Masih melepotan Berdua Gugup kah Eh waktu itu Udah ada Co-casternya Berdua Berdua Oke Lu sebagai Caster utama Atau co-casternya Atau gimana kalian Karena Mungkin Karena ini Masih Ya namanya juga Apa ya Bangun E-sportnya kan Bukadil Bangun Semangat Oke Jadi kayak Mesti bilang ya Seada aja lah Kasarnya Oke Jadi Pernya gue tuh Waktu itu Karena gue Juga yang Nge-live Pake device gue Dan gue juga Yang ngatur POV-nya POV Khusus Khusus Itu kan yang profesional Betul Ini kan masih Lagi Lagi Ajang naik Karin lah Intinya E-sport ini Pengen Ini lah Pengen Naik nama lah Kayak Oke Kita punya Tim yang bagus Di game-nya itu Promosi Promosi Kasarnya Promosi E-sportnya Jadi Bisa Ngeladain Apa Turnamen Apa Turnamen Antar gue Gitu-gitu Dan gue Bisa Sebagai Caster Itu Agak Berat Bang Disitu Ngomong Blabot Sembari Akhirnya Waktu Selesai Seru Latihan Latihan Lagi Sekarang Gimana Cara Cepat Jadi Gitu Caster Jobdesknya Banyak Kalau Lu bilang Latihan 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 Ini Bang Lebih Kalau Gue Itu Suka Lihat Apapun Turnamen Bahkan Replay Itu Gue Lihat Itu Gue Lihat Itu Ngemeng Sendiri Gitu Bagaimana Cekatan Kalau Gue Cekatan Ini Cekatan Mata Lihat Pokoknya Analisa Situasi Ya Oke Kan war Banyak War Itu Semua Sejenis Skill Berbentuk Skill Keluar Animasi Animasinya Apalagi Kalau Apalagi Yang bertema Berskin Iya Betul Agak Minggu Cuman Untuk LOL Itu Bersih 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 Jadi Enak Karena Namanya Game Internasional Jadi Bersih Bersih Terus Lihat Latihan Apa Yang dibahas Gitu Pasti Pasti Ada Momen Kayak Kalau Lagi Diem Kan Binggu Mau Bahas Apa Iya Diar Nggak Dead air Kan Nggak Boleh Kosong Kan Nggak Boleh Kosong Itu Gue Perhatiin Terus Oh Dia Bahas Indonnya Jadi Gue Ngeliat Perbedaan Caster Indo Sama Caster Luar Dan Apalagi Jadi Oh Kalau Kelihatan Casternya Oh Ini Casternya Cuman Gini-gini Gak Tau Game Bahkan Gue Tau Gak Tau Game Susah Lagi Gimana Dia Mau Jelas Nanti Kalau Yang Profesional Memang Ada Pemilihan Kata-kata Yang Di Dua Game Yang Berbeda Bisa Ada Templatenya Gitu Kalau Dipartin Sama Gue Lebih Latihan Cepat Lagi Ini Kayak Senang Apa Kayak Perni Sudah Menyerang Ini Dengan Caranya Lebih Kecepatan Bicara Ininya Iya Cuman Lucu Bang Lucunya Pas Gue Latihan Kok Susah Ya Tapi Pas Terjadi Pas Tiba-tiba Jago Sendiri Mungkin Karena Udah Ada Modal Sebagai Streamer Kali Jadi Itu Udah Kebangun Ya Disitu Lihat Kadang Kita Kan Kalau Konten Atau Streamer Kan Juga Gak Boleh Diem Kan Kalau Lagi Apa Apa Kita Harus Di Omong Ya Bacotnya Harus Kerja Benar Makanya Si Yang Rekord Gue Ngelihat Karena Asik Ngomongnya Pasti Dia Mikir Jadi Caster Seruni Dari Situ Jadi Menurut Gue Streamer Dan Caster Bisa 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 Menurut Gue Sekarang Dapet Modal Dari Livestream Kan Iya Oke Terus Modalnya Banyak Berupa Apa Berupa Otis Viewer Viewernya Terus Merangkul Komosi untuk Kita Dari turnamen Pasien Rizaldi Rizaldi Ini Yang Caster Pada Econ Itu Ngebuka Peluang Lebih luas Lagi Caster Biasanya Ini Kan Kalau Seru Lucu Keren Ngerti Orang Follow Biasanya Nyari Disitu Kebetulan Gue Ya Karena Gue Caster Ada 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 Punja Selera Komedi Yang Gue Taro disitu Akhirnya Cocok Sekali Makanya Itu Caster Caster Dunia Samping 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 Streaming Cocok Itu Dua Digabung Di dunia Pasti Makanya Seru Kadang Dan Caster Misalnya Pengen Konten Kita Lihat Pertarungan Dari Dia Ngambil Replay Dari Pertarungan Luar Dia Bisa Bikin Ini Commentary Reaction Kan Iya Bukan Regen Dia Regen Luar Peluang Dari Sisi Konten Juga Jadi Luas Luas Makanya Langsung Gue berpikir Daripada Gue Mengincar Competitive Bertinggi Atau Gimana Mending Gue Ada Jalan Caster Ternyata Karena Gue Bikir Ini Pohon Berjalan Berhubungan Oh Ini Karena Ini Gini 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 Coba Kan Gak Harus Selalu Ya Kayak Lu Bilang Tadi Gak Harus Selalu Jadi Atlet Nya Kan Lihat Juga Rantau Dan Lain Peluang Nya Dalam Satu Apa Ya Katakan Dalam Satu Industri Itu Kan Juga Ada Banyak 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 Makanya Nah Ini Makanya Karena Gue Ya Yang Baik lagi Memang Untuk Jadi Caster Menurut Gue Butuh Cintai Kepada Game Itu Menarik Sumpah Aku Baru Tau Itu Perspektif Gue Kan Baru Makanya Karena Gue Gimana Mencintai Game Kayak Game Monster Hunter Karena Gue Cinta Monster Hunter RPG Gue Coba Game Enjoy RPG Lain Mungkin Kalau Di Channel Aku Juga Kalau Nggak Nggak Nama Game Pasti Aku Nggak Nggak Ngulik Nyari Monster Hunter Pasti Nggak Tertarik Kayak Lu Cobain Black Wukong Gini 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 Dek Karena Game RPG Jadi Kayak Monster Hunter Tuh Makanya Lu Tertarik Bermain Sama Kayak Gue Mau Coba Hauka Mobile Legend Kayak Gitu Karena Gue Karena Suka LOL Karena Game Boba Makanya Gue Mencoba Mencoba Ini Mencoba Apa Game Ini Kayak Kebanyakan Banyak Content Creator Kayak Yaudah Gue Satu Aje Apalagi Kompetitor Kayak Aduh Makanya Gue Coba Coba Di Youtube Beneran Ini Gue Nanti Bakal Jadi Caster Hauka Semoga Semoga Itu Lo Modal Di TikTok Ada LOL Di Youtube Jalan Hauka Terus Ada Pengalaman Jadi Caster Jangan Sampai Gak Konsisten Awas Itu Yang Ini Makanya Gue Sebenarnya Pindah Rumah Ini Gue Perkuat Lagi Konsistensi Pindah Masih Masih Gue Dekat Kantor Sekarang Makanya Gue Ya Coba Apa Namanya Intinya Itu Kenapa Gue Banyak Platform Memang Pikirnya Kayak Aduh Play hours Lagi Buka Jalan Cuman Gue Tuju Memang Ini Bang Konten Gue Sudah Gue Bulat Kalau Gue Mabar 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 Santuy Jadi Gue Mabar Tidak Peduli Rangnya Tinggi Gue Malah Ngebantu Orang Orang Yang Lagi Naik Sini Gak Bantu Gak Bagus Itu Lebih Kebuka Buat Orang Yang Lebih Rame Alhamdulillah Ada Orang Baru Kadang Gue Rekomen Discord Mobile Kalau Tidak Discord Susah Menang Gitu Tidak Tidak Ngerame In Community Lu Kan Banyak Ketemu Orang Yang Tadinya Gimana Kalau Namanya Juga Pemain Mobile Banyak Yang Tilting Tilting Banting HP Gara-gara Solo Push Tiba Dia Mabar Dia Terbuka Seruan Mabar Diciptain Game Itu Biar Kita Main Sama Temen Tujuan Mobile Mabar Cuma Karena Main Set Game Cartoon Itu Kayak Rai Itu Segala Jangan Eh Kalau Nggak Ngerai Kacau Anyway Kalau Sekarang Si Youtube Udah Dijadikan Dibulatin Ke HOK Ini Kan Aku Sambil Nyambungin Kemau Seran Terwal Kan Tahun Depan Rilis Nah Ntar Lu Gimana Nah Itu Dia Gue Tadi Bilang Di Offstream Gue Terancam Tidak Stream Of MH Wild Itu Lagi Berarti Lu Bakal Nikmatin Itu Sebagai Player Gini Bang Kalau Itu Lebih Ke Device Gue Bang Sebenernya Oh I See Oke Masih Ada Waktu Tidak Kalau Kalau Bisa Nggak Nggak Sampai Gue Bakal Main Di Laptop Laptop Gue Kan Untuk San Ini Yang Performanya Untuk Game Game Berat Bisa Oke Oke Nah Gue Bakal Di Laptop Gue Bakal Menjadi Apa Ya Konten Jadi Rekaman Oh VOD Nggak Apa Sih Pasti Bisa Bisa Saja Kalau Soalnya Kan Ngangkat Ngangkat Saja Basisnya Konten Lebih ke Basis Gue Lebih ke Situ Jadi Ntar Gue Ada Perencana Untuk M.H.W.T Gue Bakal Konten Ini Jadi Kayak Itu Baru Gue Edit Yang Mau Sistem Comedy Gimana Yang penting Gue Lebih ke Situ Sembari Gue Update Baru Ntar Paling Gue Join Lu Bang Kalau Misalnya Lagi Deklar Apa Ya Paling Juin Lu Itu Live Aku Juga Yakin Kita Mau Sekecil Apapun Mau Segede Apapun Pasti Akan Keangkat Di Momen Monster Hunter Wild Nanti Makanya Salah Satunya Kan Aku Bikin Podcast Gini Gini Kan Biar Pertama Biar Makin Kenal Lama Banyak Kreator Terus Kayak Kita Biar Viewernya Nyampur Jadi Pas Kita Main Game Bikinin Konten Semua Orang Bisa Keliling Kan Nah Terus Kemarin Kan Ini Gamescom Livestream Udah Weapon Showcase 14 Udah Tim Darkside Tadi Kata Lu Nonton Kan Lu Pilih Senjata Apa Zal Dari Dua Pilihan Itu Zal Wah Gue Untuk Gue Bilang MHL Sekarang Nih Itu Ada Mimpi Apa Ya Hati Kecil Gue Bilang Kayak Gini Dong Terupanya Tersalurkan Apa Itu MH Akhirnya Membuat Fitur Agak Tidak Fantasi Kayak Agak Realistis Yes Paham Gak Ya Kayak Balik Lagi Ke MF Apa Ya Jadi Bener Bener Apa Ya Segi Kayak Maksud Akal Gini Lebih Realistis Intinya Itu Gue Suka Sekarang Dari Sisi Apanya Dulu Dari Sisi Ini Kayak Contoh Kayak Serangat Itu Kayak Contoh MH MH Res Serangat Ngan Berapa Fantasi Emang Penuh 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 Aksi Terlalu Apa Banyak Lalu Untuk MH Kebakar Gitu Kan Kalau Senjata Sistem Hodri Sama Hodri Jelas Aku Antara Kelewatan Atau Enggak Tapi Enggak Nemu Kemarin Ada Ngomongin Itu Terus Untuk Segi Masak Lihat Iya Lagi Itu Yang Paling Seru Konten Jadi Ada Realistis Ada Terus Bener Bener Kayak Ya Lalu Har Coba Segitu Aja Bisa Porsinya Bahu Enggak Iya Betul Bahan Bakunya Bisa Berubah Berubah Kan Ada Kalanya Dia Makan Daging Ada Kalanya Ikan Bener Bener Kayaknya Dia Karena Lirik Ini Game Soul Soul Oke Ada Soul 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 Kaya Para Kreator 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 Soul Bersukai Seperti Ini Baik Kita Buat Lebih 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 Disitu More Realistis Dan Mapnya Dibikin Lepas Gitu Kan Lepas Lebih Ke 3D Bisa Google Maps Jadi Kita Sistem Kalau Selamanya Kita Berangkat Dari Desa Ke Map Habis Balik Balik Lagi Kalau Ini Kita Disitu Disitu Aja Lo Nge Camp Dimana Tempatnya Yang Bisa Camp Oh Dia Nggak ada Kembali Ke Desa Utama Nggak ada Cuy Kita Emang Hidup Disitu Kecuali Yang Dia Kan Ada Area Desa Memang Ada Desa Disana Yang Itu Belum Dibahas Apakah Teleport Kesitu Atau Dia Ada Di Bagian Dari Map Tapi Kalau Urusan Camp Dia Portable Buka Camp Di Spot Tentu Nggak ada Sistem Itu Lagi Kayak Buka Ke RS Ini Langsung Teleport Kalau Fast Travel Ada Kalau Ngomongin Camp Lo Bisa Bangun Di Spot Tentu Yang Bisa Dan Camp Lo Bisa Diancurin Sama Kayak Ini Wild Heart Aduh Aku Nggak Main Lagi Wild Heart Kayak Gitu Wild Heart Setiap Ada Gundukan Api Lupa Lagi Pokoknya Dia Buat Jadi Di Map Yang Luas Itu Ada Spot Spot Tertentu Yang Dia Kasih Tahu Game Ini Bisa Potensial Dijadikan Camp Nanti Dibuka Tendanya Bisa Masuk Masak Ganti Senjata Dan lain Tapi Kalau Monster Ada Datang Sana Bisa Diancurin Camp Nah Yang Gue Jeleknya Gue Ini Conten Kreator Monster Hunter Gue Tuh Kalau Ada Monster Hunter Baru Selalu Gue Tunggu Game Keluar Gitu Belum Gue Lihat Lo Delray Belum Gue Lihat Lu Nyimpen Ya Maksud Itu Apa Ya Biar Bener Bener Kaget Di Hal Pertama Biar Konten Gue Dapet Kalau Gue Udah Nggak Bisa Gitu Karena Kan Channel Udah Dijadikan Media Ya Karena Memang Kebetulan Gue Jarang Jarang Buat Konten Gue Serantar Gue Simpan Dululah I see Eh senjata Gimana Dua senjata Ini Kan Bawa Dua senjata Dua Dua senjata Iya kan Kita Wajib Bawa Dua senjata Tapi Armournya Satu Doang Jadi Kayak Boat Gila Sword Sama Light Bogan Lu Dikasih Mount Kayak Di Rise Ada Yang Pak Lamut Yang Anjing Terus Kalau Di Dikasih Sacred Kayak Cocobo Setiap Dua naik Boleh Tuker Senjata Oh Pas Naik Senjata Iya Pas Naik Boleh Tuker Senjata Tapi Cuma Bisa Bawa Dua Gitu Gak Bisa Tuker Ke Segala Macam Load Gitu Gak Jadi Dari Awal Sudah Langsung Disetel Dua Senjata Kalau Misalnya Misalnya Tiba Tiba Mau Ganti Senjata Yang Dua Itu Misalnya Dia Ambil Long Short Dia Pengen Jadi Bow Dia Pulang Ke Base Jadi Lu Bawa Bekal Lu Pakai Apa Terserah Terserah Lu Pasti Mele Sama Mele Sama Reject Pasti Light Bow Gun Atau Bow Bogan Paling Paling Standar Paling Standar Kayak Orang Bawa Long Short 1 Light Bow 1 Atau Kalau Gue Gret Suara Favorit Gue Tuh Heavy Bow Oh HBG Yang Buat Gue Tertarik Berbait Gunter Di Boser Tuh Heavy Bow Gimana Lus Senjata Gede Terus Persiap Ada Bajak Itu Gue Suka HBG Sekarang Ada Rapid Fire Gila Gak Lo Sudah 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 Heran Karena Di MH Wild Saja Di MH Res Sudah Rapid Fire Itu Kayak Di Gunner Gitu Untuk Untuk Diku 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 Orang Karena Ngadepin Budaya Baru Biasa Besok Main Pake Senjata Apa Insight Glaive Misalnya Atau Grand Sword Kalau Sekarang Pilihannya Dua Kadang-kadang Teman-teman Di Discord Kenapa Gak Bawa Dua Gunlands Saja Bang Gunlands Yang Kedua Aneh Bang Orang-orang Itu Bisa Gak bisa Harus Berbeda Bisa 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 Bawa Dua Gunlands Atau Dua Palu Bisa Kalau Tau Gitu Kedua Satu Senjata Tapi Satu Elemental Satu Ini Satu Round Bisa Juga Kayak Begin Iya Bisa Tiba-tiba Targetnya Sini Dua Monster Ini Yaudah Kayak Oh Ini Round Bagus Satu Elemental Api Gitu Yaudah Makanya Nonton Showcase 14 Senjata Biar Ngiler Ngiler Lihat Senjata Yang Gileknya Gak ada Senjata Baru Aja Gue gak Kecewa Terus Juga Ada Aqua Battle Eh Tapi Mereka Menunjukin Sesuatu Di Livestreamnya Acara Gamescom Kemarin Mereka Udah Bilang Underwater Battle Di MH Wells Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Tapi Di area Bawah Mapnya Itu Kayak Dia Kayak Ada Berapa Level Gitu Jadi Kayak Gurun Abis Itu Nanti Masuk Ke Goa Goa Ada Kayak Danau Anda Di Dalam Goa Gitu Lu Bisa Nyelem Bisa Kontrol Full Karakter Lu Disitu Bisa Farming Di Dalamnya Tapi Gak Ada Battle Jadi Mereka Kayak Gini Zal Mereka Ngebuka Pintunya Buat Ngasih Tahu Sebenernya Ini Bisa Dilakuin Kalau Di MHW Kita Ada Juga Di Map Tertentu Kita Nyelam Sebentar Tapi Gak Bisa Di Apapain Dia Langsung Animasinya Otomatis Abis itu Lu Keluar Di Sisi Line Map Kalau Ini Lu Nyebur Benar Benar Nyebur Bisa Digerakin Bisa Ada Bahan Bahan Ngambil Bahan Tertentu Yang Di Dalam Air Doang Berarti Coba Resource Gatering Purpose Aja Iya Tapi Mereka Ngasih Lihat Sebenernya Bisa Loh Kami Ngebikin Ini Dia Ngebuka Pintunya Tapi Nggak Sekarang Dia Bilang Teori Gue Bilang Ntar Kalau Full Rilis Tiba Tiba Ada Kali Aja Soalnya Dia Belum Ngasih Tahu Map Lain Baru Dua Yang Forest Sama Yang Gurun Kali Aja Nggak Tahu Mungkin Di DLC Nya Atau Bagian Dari Misi Mungkin Loh Harus Lari Dari Sebuah Monster Di Dalam Air Terus Terus Ini Berikis Tahu Untuk Lobby Room Bisa 16 Orang Belum Ada Ditunjukin Kemarin Dia Kayak Kalau SOS Join Tiba Tiba Orang Masuk Ke World Orang Gitu Soalnya Di Demo Version Nya Nggak Ada Sistem Gatering Hub Ditunjukin Kemarin Jadi Emang Masih Banyak Terbatas Informasinya Makanya Kayaknya Menurut gue Bakal Ada Tapi Itu Dia Lihat Fiturnya Ini Baru Bisa Di Dungeon Seperti Dungeon Yang Bakal Seru Kalau Ternyata Dia Bisa Rame 16 Tapi Dilepas Di Map Yang Gede Itu Karena Dia Open Kan 16 Orang Makanya Kalau Anggapannya Map Open Gitu Dan Lu Ada Sistem Desanya Atau Di Kem Berarti Bakal Dilepas Disitu Kalau Kayak Gitu Misalnya Iya Teori Gue Pasti Ada Sistem Kayak Raviente Maybe Ya Quest Gede Soalnya Join Quest On The Go Raviente Ini Lebih Dari Empat Bisa Dia Kan Ride Party Berapa 32 Orang 16 Nah Itu Berarti Ada Ride Party Nanti Macem-macem Konten Pasti Laku Guides Build Gitu Gitu Kan Pasti Kalau Gue Bentar Yang Hewal Ini Bakal Buat Bucara Baru Untuk Livestream Gue Dar Glove Glove Tapi Seru Seruan Contoh Contoh Monster Pertama Melawan Ini Gimana Tidak Tidak Itu Dicampurin Di Channel Youtube Gimana Youtube 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 Pasti Full Video Oke Tiktok Short Gue Ambil Short Cara Lo Jambil Potong Potong HOK Gimana Nanti Nabrak Kan Dia Live Oh Lu Ngejaganya Dari Situ Ya Biar Tetap Api Jadi Video Ini Jadi Gue Banyakin Video Youtube Betul Sekali Jadi Intinya Jangan Putus Perduhari Sekalilah Upload Biar Stay Exist Channel Ini Gue Coba Coba Jadi Bener Reaksinya Dapet Kalau Live Kayak Yang Gue Kesel Selama Gue Live Monster Kayak Pertama Kali Rise Keluar Kalau Ini Gak Tahu Tapi Gak Nonton Jadi Kayak Jayu Sendiri Gue Jadinya Kalau Rekaman Kan Yaudah Ya Emang Sudah Pasti Sendiri Dan Kita Nungguin Efeknya Ini Yang Nonton Pergi Ke Channel Zona Zaltod Bantu Zaltod Biar Gede Channel Tahun Depan Kita Rame Rame Niman Monster Hunter Wild Gue Lagi Lesu Aja Monster Hunter Gitu Bang Kalau Monster Hunter Tuh Gak Bisa Kayak Lu Lu Kalau Misalnya Abis Conten Game Bisa Nyari Aja Gitu Mungkin Karena Aku Live Nya Juga Dikit Dikit Dua Jam Gitu Biasanya Dua Juga Juga Sekarang Kalau Lebih Itu Paling Weekend Sama Biasanya Malam Minggu Biasanya Empat Jam Empat Banyak Janji Janji Gue Mau Mau Jaduh Lagi Game Emulator Gak Gua Ini Lagi Kenapa Gua Semenjak Kemarin Gara Gara Main Double Cross Pertama Kali Gua Main Tuh Oh Ya Pas Gua Mabar Waktu Gua Ngelewatin Semu Monster Kok Scaringnya Jadi Ketipisan Gitu Kayak Seru Banget Tuh Pas Gak Ngelewat Cepet Juga Karena Dibantu Sama Level Tinggi Iya Jadi Gak Berasa Ini Gak Seru Jadi Gua Mungkin Gua Mungkin Gua Nike Monster Hunter Gua Buat Reaks Diri Aja Tapi Di Video Rekam Itu Salah Satu opsi Buat Bisa Benar-benar Nikmatin Game Tanpa Mental Terganggu Sama Harus Ngeliat Viewer Livestream Iya Jadi Bener-bener Konsep Gua Awal Pengen Lihat Orang Viewer Pengen Lihat Reaksi Gua Ngelawan Monster Ini Yoi Karena Live Susah Kalau Lagi Gak Ada Orang Apalagi Kalau Misalnya Durasi 6 Jam Yang Penonton Juga Keder Duluan Biasanya Kalau Harus Download Ulang Reply Sedangkan Kalau Di Youtube Kalau Download Ulang Itu Gak HD Jaduh Parah Jatuh Parah Gak Gak Post Impression Saja Bagus Makanya Gue Nanti Bener Gue Kemasi Dengan Nikmati Sama Step By Step Pangan Nanti Kalau Sudah Kelar Semua Monsternya Yang Gue Lawan Baru Gue Kalau Bisa Di Hari Itu Gue Di Hari Yang Kelar Monster Gue Lawan Baru Gue Live Gitu Menarik Menarik Sekali Yang penting Konsisten Ya Sekarang Gue Karena Devicenya Gak Bisa Live Gue Live Power Gak Bisa Gak Monster Hunter Gimana Power Gak Bisa Power Ini Kan Terakhir Sakurajima Power Sakurajima Terakhir Power Kan Ada Update Sakurajima Oh Berarti Lu Waktu Awal Power 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 FOMO Sama Aku Main Juga Berapa Lama Cuma Berapa Minggu Banyak Game FOMO Tapi Gak Main Warning Content Warning Sekali Dua Dua Kali Gak Gak Ambil Pas Bayar Lagi Gak Jadi Game Game Yang Streaming Memang Gimana Game 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 Itu Sebenarnya Buat Viewer Kalau Viewer Sudah Banyak Ya Betul Sekali Kalau Viewer Viewer Kecil Kan Kayak Maksud Struggling Jadinya Kelihatan Lu Asik Sama Temen Main Lo Tidak ada Interaksi Kita Harap Reaksi Kita Sedangkan Viewer Gak Ada Makanya Cocokan Memang Direkam Apa-apa Itu Salah Satu Pilihan Jalan Content Creator Jalan Karena Udah Mau Sejam Jal Paling Terakhir Aku Pengen Nanya Gini Di Apa Kedepannya Nanti Di TikTok Lagi Ngapain Dan Bakal Ada Apa Nanti Dari Zona Zaltod Kelihatan Nge-cash Dan Lain-lain Gimana Di TikTok Sekarang Kan Lagi Fokus TikTok Dan Sesekali Di Youtube Iya Bakal Ada Apa Lagi Kalau Livestream Lanjut 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 Tapi Kalau Konten Ini Kalau Untuk Mobile Lagi Voice Impression Atau Lagi Keren Tapi Kalau Buat Monster Hunter Nih Kayaknya Di TikTok Untuk MHWild Kayaknya Dienakan Di Live Oke Kalau TikTok Itu Live Karena Banyak Kalau Di Live TikTok Itu Ladang Menurut Gue Di Momen Itu Iya Apalagi Lu udah Ngebangun Viewer Disana Iya Iya Itu Bahkan Bukan Oke Viewer Juga Bahkan Orang Lalu Lalang Tiktok Orang Lalu Lalang Bang Bang Game Apa Itu Betul Gue aja Selama Iya Gue selama Game Contoh ya Game Lol PC Itu kan Jarang banget Orang main Tapi kan Sekarang orang Udah aware Gara-gara Valorant Sama Rion Game Sama Moba Itu Gue Temu Orang yang Baru main Mau join Itu Udah Banyak Yang gue Ajak Bang Game Apa Ini Jadi Kepo Nih Jadi Orang Jadi Convert Kalau Kalau kita MHW Live Di Tiktok Banyak Lu Dari orang Aku yakin MHW Masih rame Rame Kadang Kalau malem Sebelum tidur Suka Scrolling Ternyata Yang MHW Live Banyak Yang nonton Banyak Karena MHW Kan Mesti bilang MHW Udah Mouseran Tersejuta umat Apalagi Dia sering Diskon Jadi Semua orang Lebih bisa Cobain Itu Memang Cara Dia Buat Nyiapin Pemainnya Di Wiles Nanti Ada MHW Ini Dimurahin Dapet Pemain baru Siap Nanti Convert Jadi Pemain Wiles Itu Serunya Kalau Kontennya Kenapa Gue Do Deman Monster Antara Mamba Ini Sama-sama Konten Mabar Betul Itu Serunya Kalau Tapi Yang paling Seru Kalau Orang Yang Mabar Suka Ngobrol Terus Seru Monster Hunter Monster Hunter Pasti Kalau Ibarat Di Mana Equipment Lo Apa Yang Dapat Oke Untuk Saat Itu Terus Untuk Grinding Ke Next Level Ngobrol 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 Seru Seru Bata Iyalah Ngobrol Ngobrol Itu Konten Mali Gue Tunggu Di Ngan Ngobrol Ngobrol Terus Apalagi Selain Itu Nge-cash Pasti Next Event Kapan Bakal Nanti Malam Oh Di Malam Ini Star Lucky Sport Di Channel Mereka Kalau Channel Gue Nanti Kemungkinan Ini Gue Konsultasi Dulu Sama Partner Gue Ini Project Sudah Hyper Ajax Cup Apa Itu Hyper Ajax Cup Ini Kita Mau Ngikutin Tipenya Jadi Mobile Legends Setiap Minggu Itu Ada MCL MCL Itu Turnamen Mingguan Pasti Diadain Terus Kalau Menang Itu Dapat Semasa Reward Tugu Kemarin Menang MCL Di LOL Juga Ada Cuma Di Versi PC Tapi Cuma Berjalan Dua Minggu Sekali Di Wild Rift Itu Nggak ada Sama Sekali Seperti Itu Jadi Itu Benar Tipikal Siapa Yang Nonton Sini Join Langsung Di Custom Match Keren Sudah Mulai Banyak Tadinya Kalau Aku Sebagai Penonton Channel Lu Juga Ngeliatnya Itu Cuma Orang Main Aja Ternyata Bisa Kemana Mana Bisa Jadi Caster Bisa Bikin Apa Tadi Hyper Ajax Kalau Melihat Di Youtube Kalau Melihat Sebelumnya Sudah Dua Season Ini Rencana Ini Pengenya Bulan Depan Season Tiga Gua Tapi Aku Belum Tahu Tayang Kapan Jadi Setember Bakal Tayang Berarti Itu Apa Acara Lu Kemungkinan Cuma Bedanya Di Kita Ada Caster Jadi Agak Sembidiat Lebih Asik Dilihat Kalau Ada Caster Ketimbang Orang Lihat Lihat Doangan Jal Buat Yang Penasaran Nama Lu Nyarinya Dimana Tiktok Youtube Sama Sama Zona Zaltot Zona Zaltot Tiktok Cuman Di Tiktok Zona Zaltot Live Youtube Channel Zona Zaltot Sosmet IG Udah Lumayan Mati Sama Zona Zaltot Tapi Aku Sama Lagi Aku Kaya Males Update IG Itu Itu Penting IG Gua Sori Gua Kaya Udah Nggak Lagi Lagi Paling Yang Penasaran Silahkan Cari Tiktok Sama Youtube Zalt Thank you Zalt Semoga Lancar Tiktok Youtube Semoga Jadi Caster Semakin Seru Semakin Buka Kedepannya Aku Yakin Itu Kerjaan Menarik Apalagi Untuk Game Yang Disenang Terima Thank you Zalt Yo Nort